Ibu lah Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, Organisasi Keagamaan PD Salimah Inhil menggelar pengajian akbar dengan menghadirkan Ustazah Umi Tatumulyana Ibunda Almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari di Masjid Pancasila Tembilahan. Bupati Inhil turut hadir dalam pengajian tersebut serta Getua Ikmi Inhil Sumardi dan beberapa pejabat di lingkungan Pemkap Inhil. Dalam sambutannya dihadapan ratusan jamaah yang didominasi kaum ibu, Bupati melakukan ekspos berbagai program Pemkap Inhil, dimulai dari program pembangunan infrastruktur, upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui perbaikan harga komoditas kelapa, dan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak kaum ibu untuk ikut turut berpartisipasi mensukseskan program keagamaan Pemkap Inhil, seperti gerakan sholat subuh di masjid dan program maghrib mengaji. Dalam jembatan, berkeliaran di jalan, minta ditangkap saja. Jadi ditangkap, bawa di masjid. Gerakan lagi yang saya buat, melaksanakan sholat subuh bagi jamaah. Sudah ada aduan Bupati, seboleh esok saya minta, adanya perubahannya ini, di masjid ini. Karena nanti di masjid ini, sudah sholat subuh, akan ada tausian. Kemudian, kita siapkan senik makan. Sementara itu, Ustazah Umi Tatu Mulyana dalam ceramahnya mengajak jamaah yang hadir untuk mewujudkan rasa syukur atas berbagai nikmat dengan menjalankan kewajiban seorang Muslim sesuai rukun Islam. Yang kedua, orang yang tidak bersyukur pada Allah, apa disebutnya? Kufur mi'man. Walaya kabartum inna adabi dasyadid. Artinya tidak tahu terima kasih kepada Allah. Allah tak akan berhasil pada kita mendapatkan siksaan dunia akhirat. Dan melaksanakan lima perkara, berapa perkara? Lima. Apa namanya? Rukun Islam. Pengurus daerah Salimah Inhil mendukung penuh program pembangunan spiritual maghrib mengaji dan sholat subuh berjamaah yang saat ini terus digaungkan Pemkap Inhil. Dari Indra Girihilir, Denny Arizal melaporkan. Terima kasih.